Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Alhamdulillahi alladhi Na'maduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'ufiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayyahdiillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiyya Wa la rasula ba'dah Alhamdulillahi alladhi Anzala ala abdihil kitab Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada bulan Ramadan yang sangat mulia ini Meskipun dalam keadaan virus yang tersebar di seluruh dunia Ini tidak akan mengurangi kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri Karena bulan Ramadan tetaplah bulan Ramadan Bulan Ramadan tetaplah bulan yang mulia Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran Dan di dalamnya pula terdapat malam yang lebih baik daripada seribu bulan Yaitu malam Laylatul Qadar Dalam Al-Quran Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Bulan Ramadan Di dalamnya diturunkan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi umat manusia Dan di dalamnya pula Terdapat malam yang lebih baik daripada seribu bulan Dan di mana malam itu diturunkan Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat Al-Qadar ayat 1 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi Laylatul Qadar Yang artinya Sungguhnya Kami telah menurunkan Al-Quran Di dalam Malam Laylatul Qadar Maka Bulan Ramadan ini Merupakan momentum kita Untuk memperbanyak ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan lebih mendekatkan diri kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan memperbanyak ibadah Dan juga memperbanyak membaca Al-Quran Di bulan Ramadan ini Karena bulan Ramadan Merupakan bulan Al-Quran Dan bulan yang sangat mulia Betapa banyak pahala kita Yang akan kita dapatkan ketika membaca Al-Quran Di dalam hadis yang direwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Kala Rasulullah s.a.w. Ikru' Al-Quran Fa'innahu Ya'ti yawm al-qiyamah Syafi'an li'ashabihi Yang artinya Rasulullah s.a.w. bersabda Bacalah Al-Quran Karena Dia akan menjadi Syafaat bagi Yang membacanya kelak di hari kiamat Untuk itu Apabila kita Apabila kita ingin Mendapatkan syafaat di hari kiamat Maka salah satunya adalah Dengan membaca Al-Quran Karena ini telah jelas Dalam hadis Rasulullah Bahwasannya Barang siapa yang membaca Al-Quran Maka akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak Dan Begitu mulainya Al-Quran ini Bayangkan saja Ketika Al-Quran Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Dan Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Ambiya Menjadi imam para Nabi-Nabi Dan lebih baik Dan lebih mulia Daripada Nabi-Nabi yang lain Dan diturunkan Melalui perantara Malaikat Jibril Dan jadilah Malaikat Jibril Menjadi Sayyidul Malaika Menjadi Tuan para Malaikat-Malaikat Allah Dan diturunkan Di Bulan Ramadan Dan bulan Ramadan Menjadi Bulan Yang Lebih mulia Daripada bulan yang lainnya Dan juga diturunkan Di malam Laylatul Qadar Maka Laylatul Qadar Malam Laylatul Qadar Lebih baik Daripada Seribu bulan Begitu mulainya Al-Quran ini Dan yang membacanya Mendapatkan Pahala yang Berlipat Dari Allah SWT Dalam hadis Yang diruayatkan oleh Imam Tirmizi Rasulullah S.A.W. Ya'kul Yang artinya Rasulullah S.A.W. Bersabda Barang siapa yang membaca Satu huruf Di dalam Al-Quran Maka dia Mendapatkan Sepuluh pahala kebaikan Kemudian Rasulullah Menambahkan La'akulu Alif La'amim Harfun Saya tidak mengatakan Bahwasannya Alif La'amim Itu huruf Tetapi Alif Itu huruf Dan Mim Itu huruf Dan Lam Juga huruf Maka Para Sahabat channel Ustrati Jannati Yang berbahagia Saya mengajak Diri saya sendiri Dan kepada Saudara-saudara Sekalian Pada umumnya Untuk meningkatkan Ketakuan kita Kepada Allah S.W.T Dan memperbanyak Bacaan Al-Quran kita Pada bulan Ramadan ini Semoga Allah menerima Ibadah kita Dan Mengangkat Wabah yang Sekarang Sedang melanda Dunia sekarang ini Dan kembali lagi Kita hidup Dalam Kebahagiaan Dan ketakuan Dan Mendapatkan Pahala yang Banyak dari Allah S.W.T Hursikum Wa iya Ya nafsi Bitaqullah Apabila Ada kesalahan Itu dari Saya sendiri Dan apabila Ada kebenaran Itu dari Allah S.W.T Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!